Menteri Agama Fahrul Razi dinyatakan positif COVID-19 pada 17 September 2020 lalu. Terkait itu, Kemenak melakukan penelusuran kontak terhadap orang-orang yang sempat berinteraksi dengan Menteri Agama. Terdapat 48 orang yang dinilai pernah melakukan interaksi dengan Fahrul Razi dan mereka telah menjalani swab tes. Juru bicara Kemenak Oman Fathur Rahman menuturkan dari tes swab tersebut mereka semua hasilnya dinyatakan negatif. Menurut Oman, selain anggota keluarga, mereka yang disweb adalah jajaran pimpinan Kementerian Agama termasuk wamenak staf ahli dan staf khusus, sejumlah dirjen dan direktur, sekretaris menteri, serta tim protokol dan humas yang melekat dalam kegiatan Menteri Agama. Tracing dan swab juga dilakukan untuk sejumlah pejabat Kanwil Kemenak NTB dan UIN Mataram sebab sebelum dinyatakan positif COVID-19, Menteri Agama melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Fahrul Razi saat ini masih menjalani proses perawatan dan isolasi di rumah sakit. Terhitung dari 17 September, proses isolasi sudah berjalan 12 hari. Dikutip dari tribunews.com, staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal mengatakan bahwa kondisi kesehatan Menteri Agama dalam keadaan stabil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!